Intro Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Di saat fajar belum menampak sang surya Dan kebanyakan orang masih terbuai di dalam mimpi Model cantik Kelly Tandiono sudah memulai aktivitas paginya Dengan melakukan olahraga road bike Bersama teman komunitas sepeda road bike Bernamakan Rafa Cycling Club Pada kesempatan kali ini Kelly dan kawan-kawan akan mengitari kota Jakarta Dimulai dari Sudirman hingga Semanggi Yang kemudian kembali lagi ke Sudirman sebagai garis finish Seperti apa keseruannya? Halo selamat pagi pemeriksa Whatsapp Saya Kelly Tandiono dan hari ini saya mau sepedaan Mau tau kemana aja? Jadi hari ini rutenya itu dari sini Cyclo Kita akan ke Sudirman Muter dua kali Lalu kita ke TFRI Setelah itu kita ke Semanggi Kuningan Lalu balik lagi ke sini Kira-kira 40-50 kilo Nah teman-teman Whatsapp Aku pengen kenalin Komunitas Rafa Cycling Club So come and follow me Hai guys Kenalin dong Hari ini kita gak pengen aja nih keseruan hari ini Hai I'm Ima Hai I'm Friska Jadi ini teman-teman komunitas RCC Rafa Cycling Club And they're all super fast Guys Selamat pagi Hai guys Jadi aku ini sekarang lagi sama ketuanya RCC Coba dong cerita-cerita Udah berapa lama RCC Oke Kelly tuh di RCC sama kita RCC tuh sudah Sudah dua tahun Ya tapi komunitas yang lain sudah banyak Tapi RCC sendiri itu Rafa Cycling Community Itu sudah dua tahun Dan kita dua tahun tuh almost Every Setiap dua kali sehari Eh I mean dua kali seminggu Itu selalu ada Karena kenapa? Supaya kita meng-encourage orang-orang untuk Kalau mau sehat Yuk sama kita yuk Kita selalu stand by Kayak mau hujan Mau gak hujan Mau sepi Kita selalu stand by Jadi biasanya setiap hari Rabu udah Jumat Kalau mau ikutan Iya Karena ya Sebelum memulai aktivitas GOES pagi ini Kelly tidak lupa memperkenalkan Sri Kandi Nama dari sepeda road bike pribadinya Yang akan menemani gadis kelahiran Singapura 32 tahun silam ini Mengelilingi ibu kota Selain itu Kelly tidak lupa mengenakan sepatu khusus road bike Agar di saat bersepeda bisa melaju lebih cepat dan fokus Saya namain Sri Kandi karena goddess of war Biasanya persiapannya sih baju jersey gini Terus celana sepeda dan ini sepatu sepeda Sepatu sepeda Jadi emang bedanya karena ada klitnya disini Jadi itu di attach di bikenya disitu Jadi fungsinya ini supaya pas GOES Kita conserve energy kita Jadi lebih cepat Sebenarnya kalau yang ini Memang semua tipenya berbeda-beda Ada yang aero Terus ada yang tipe SLR Ada yang kayak gini Time Machine Memang semuanya beda Tapi fungsinya sebenarnya sama sih semuanya Ada yang buat kebut-kebutan Ada yang lebih buat manjak Jadi banyak sih kebutuhannya Kalau yang ini buat ngebut Karena saya sukanya ngebut Jadi gitu Kalau saya naik motor ada helmnya gak ya? Kalau naik motor sama bapak yang tadi ada helmnya? Seharusnya ada deh Coba tanya Kalau bapak juga kayaknya tak apa Saya ambil Setelah selesai satu putaran, gadis yang juga tergabung dalam The Next Model Management di Los Angeles, Amerika ini pun kembali memasuki daerah kuningan untuk mencapai garis finish. Sejatinya, hobi road bike yang sudah ia geluti sejak 5 tahun lalu ini dikarenakan untuk menyempurnakan olahraga triathlon yang melibatkan dua jenis olahraga lainnya, seperti renang dan jogging. Namun gadis yang juga menyukai traveling, mengaku jika road bike salah satu olahraga yang sulit ia taklukan. Sebenarnya kalau sepeda ini aku sudah dari kecil sih, jadi memang dari kecil sudah sering olahraga, tapi kalau dulunya bukan road bike, biasanya dikeliling komplek rumah aja gitu, pakai sepedanya masih ada kelanjangnya. Tapi kalau misalnya road bike sendiri, aku sudah tekunin sekarang selama 5 tahun ya, kira-kira gitu sih. Karena aku kan juga hobinya triathlon kan, jadi emang sering latihan. Aku berenang sepeda dan lari kan gitu, jadi tiap kali sepedanya itu aku paling lemah. Makanya aku paling sering emang latihan sepeda. Kecintaan Kelly akan sepeda, ternyata bukan saja untuk berolahraga semata. Ia pun juga sering menggunakan Sri Kandi untuk kegiatan sehari-hari, jika kota Jakarta bisa lebih ramah lagi bagi pengguna sepeda lainnya. Bagaimana pemirsa WhatsApp, apakah Anda tertarik mengikuti tren gaya hidup sehat ala Kelly Tandiono? Yang penting you never give up sih sebenarnya. Karena kalau kerasa capek, itu dia sih yang harus dirasakan capeknya supaya makin kenceng kewesnya. Karena kadang kan polusi di Jakarta pun gitu, jadi tidak bisa sepedaan terlalu kayak jam, udah di atas jam 7 tuh selalu pasti polusinya udah lumayan, udah lumayan inilah. Jadi pinginnya sih sepedaan kemana-mana ya, dan kerja pun pingin gitu. Udah berapa kali sih sebenarnya, tapi hopefully bisa setiap hari, tapi gak bisa. Bogor sih, jadi Jakarta Bogor, Bogor Jakarta. Itu sekitar 100 kilo ya kalau gak salah sih. Itu kapan ya kemarin? Tahun lalu ya kalau gak salah sih tuh, 100 kilo. Kalau biasanya cuma 50 kilo lah, paling kalau seminggu-minggu gitu. Bareng komunitas biasanya. Di waktu udah nyampe Bogor tuh udah hampir give up sebenarnya. Itu pertama kali aku 100 kilo sebenarnya, jadi aku aduh ya ampun ini. Should I go on? Should I go on or not? Tapi akhirnya you know what, you have to do it. Jadi aku paksa dan akhirnya bisa sih.